Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Menopos, ya ini kondisi yang tidak bisa dihindari dan pasti akan menghampiri dan dialami oleh wanita Nah, tapi yang terpenting pada menopos ini bukan menopos dini ya artinya menopos itu datang lebih cepat jadi menoposnya, kalau bisa, menopos yang normal yang datangnya sesuai dengan usia dan juga kondisi tubuh, teman-teman Nah, saat menopos ya ini kan berarti ada perubahan yang terjadi pada tubuh yang tidak menstruasi lagi, yang tidak datang bulan lagi ya pasti ada perubahan yang terjadi Nah, untuk itu perlu ya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi aktivitasnya yang sehat ya, agar apa? Agar tubuhnya tetap sehat kesehatannya tetap terjaga ya termasuk mengkonsumsi vitamin, mineral ya ataupun misalkan suplemen tambahan ya termasuk vitamin D Nah, jadi vitamin D ini bermanfaat ya untuk menurunkan ataupun mengurangi gejala akibat kadar estrogen yang turun Nah, jadi ada penelitian yang mengatakan kalau mengkonsumsi makanan sehat ya suplemen, vitamin, ya olahraga ini bisa menurunkan keparahan dari gejala menopos kalau seandainya ya gejala menoposnya terlalu menonjol ya aktivitas sehari-hari mungkin akan sangat terganggu akan sangat tidak nyaman ya karena itu tadi ya gejala-gejala bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dok, menopos ini bisa dicegah nggak? ya supaya nggak mengalami saya nggak bisa ya jadi menopos ini memang proses penuaan pada wanita yang tidak bisa dicegah nah yang terpenting jangan mengalami menopos D ini kita balik lagi ya mengkonsumsi vitamin, suplemen, makanan bergizi, ya olahraga ya ini membantu untuk meningkatkan kualitas hidup jadi walaupun sudah menopos ya tetap optimal walaupun sudah menopos ya tetap produktif ya melakukan aktivitas seperti biasa jalan misalkan ya kemudian juga berpergian itu aman-aman saja nggak ada keluhan nah kemudian ya manfaat vitamin D yang bisa didapatkan ya saat menopos yang pertama ya mengurangi ya resiko diabetes wanita ini identik hubungannya dengan hormonal ya apalagi menopos yaitu ada ketidaksimbangan hormon ya ini bisa mengakibatkan ya kadar gula darah bisa naik turun apalagi kalau teman-teman makannya jadi nggak baik dalam arti nggak baik ya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ya makan manis-manis ya ini bisa meningkatkan resiko terkena diabetes kemudian ya vitamin D yang rendah kadar vitamin D yang rendah dalam tubuh ya ini bisa menurunkan ya pelepasan dari hormon insulin nah hormon insulin ini berperan terhadap ya kadar gula darah kita nah jadi dengan mengkonsumsi vitamin D ya ini bisa membantu ya meningkatkan sensifitas insulin ya agar kerja insulin ini normal ataupun optimal yang kedua menjaga kesehatan tulang teman-teman ya wanita menopos ya ini rentan mengalami osteoporosis ya tulangnya rapuh ya resiko kalau jatuh tiba-tiba bisa jampang patah ya jampang cedera nah jadi penting untuk menjaga kesehatan tulang pada wanita menopos yaitu dengan mengkonsumsi vitamin D nah jadi vitamin D ini dia membantu memaksimalkan penyerapan kalsium ya sehingga ya nanti kan ada regenerasi tulang ya itu nggak kebalik misalkan yang hilang 10 yang balik 10 itu kan amat tapi yang hilang 10 yang balik cuma 5 ya lama-lama tulang jadi keropos ya seperti itu ya jadi meningkatkan penyerapan kalsium ya agar tulang kuat ya dengan begitu apa kalau seandainya teman-teman jatuh ataupun misalkan kepleset ya menurunkan resiko terjadinya patah ketiga menjaga kesehatan organ intim nah ini yang paling banyak dialami ya pada wanita yang menopos yaitu rentan mengalami gatel-gatel kemudian vaginanya kering akhirnya iritasi karena memang ya penurunan kadar hormon estrogen yaitu menyebabkan elasitas dinding vagina itu berkurang ya kemudian sekresinya itu berkurang ya jadi bisa kering karena itu ya untuk aktivitas seksual biasanya kurang nyaman dan juga bisa mengalami rasa nyeri nah teman-teman ya dengan mengkonsumsi vitamin D ya ini bisa membantu ya untuk mengurangi gejala-gejala tadi nah jadi bisa terbantu ya baik kesehatan organ intim maupun aktivitas seksual keempat meningkatkan suasana hati teman-teman mungkin gak tau ya kalau seandainya orang menopos ya itu kan hormonnya gak stabil ya tidak seimbang naik turun nah ini bisa mengganggu suasana hati ya gampang tersinggung ya gampang marah ya baperan nah kemudian bisa mudah stress ya stress nah tapi dengan mengkonsumsi vitamin D ya ini bisa membantu meningkatkan suasana hati ataupun memperbaiki mood nah jadi teman-teman itu penting ya jadi kalau seandainya ada wanita dan menopos ya gampang tersinggung ya ini kan berarti ya coba sarankan untuk mengkonsumsi vitamin D karena memang vitamin D yaitu membantu meningkatkan suasana hati ataupun membantu mengendalikan emosi dok jadi gimana nih cara saya mengkonsumsi vitamin D ataupun mendapatkan vitamin D nah teman-teman ya caranya ada yang murah meriah ini pertama berjemur di pagi hari 15 sampai 20 menit ya misalkan antara jam 8 sampai jam 10 ya itu bisa sebentar saja jangan lama-lama kemudian teman-teman juga bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D ya biasanya kebutuhannya kalau orang tua itu antara 600 sampai 800 ataupun teman-teman juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin D ya misalkan susu ya kemudian minyak ikan ya ikan tuna ikan sarden ya ataupun makanan lain yang mengandung vitamin D itu boleh ya jadi penting ya walaupun sebenarnya walaupun tidak menopos ya vitamin D ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh ya termasuk menjaga imunitas daya tahan tubuh ya jadi penting dicukupi oke teman-teman ya kalau video ini membantu dan bermanfaat dan suka jangan lupa di like share dan subscribe video ini mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya silahkan terus di kolom komentar terima kasih yang sudah nonton ya salam sehat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati